Intro Manuver melemahkan pemberantasan korupsi kian nyata. Sejumlah anggota DPR menggunakan hak inisiatifnya untuk memperlemah KPK. Hak inisiatif DPR untuk merevisi undang-undang KPK digulirkan dan itu hanya memberi hak hidup KPK 12 tahun lagi. Entah apa kerangka berpikir dan naskah akademis bahwa KPK hanya boleh hidup sampai 12 tahun kemudian. KPK lahir melalui perjuangan reformasi yang ditandai dengan lahirnya ketetapan MPR No. 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita mempertanyakan apakah ada kajian akademis komprehensif bahwa 12 tahun kemudian KPK tidak diperlukan lagi? Atau itu lebih karena keputusan emosional karena kian banyak kepentingan politik yang terganggu karena kiprah KPK? Dalam perjalanan menuju kematiannya, kewenangan KPK juga dipangkas, termasuk kewenangan penuntutan dan penyadapan. Harus diakui, penyadapan merupakan senjata ampuh KPK untuk menjerat pejabat negara perampok uang negara, termasuk pimpinan partai politik dan anggota DPR. Tanpa kewenangan penyadapan, tidak akan terungkap kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar skandal korupsi besar di negeri ini. Pelemahan KPK juga bisa terjadi saat seleksi lima pimpinan KPK. Dengan semangat untuk melemahkan KPK, DPR bisa saja memilih pimpinan KPK yang relatif paling lemah. Masyarakat menantikan bagaimana upaya pelemahan KPK dalam bahasa politisi DPR penataan kelembagaan dilakukan dan akhirnya KPK akan menjadi sejarah sama dengan Komisi Antikorupsi lain, apakah itu Komisi 4, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaran Negara atau KPKPN. Menurut sejumlah survei, korupsi sesungguhnya termasuk masalah bangsa yang belum bisa diselesaikan. Ibarat sebuah perang, perang melawan korupsi adalah perang yang belum berhasil kita menangkan. Korupsi telah memiskinkan bangsa ini. Melakukan korupsi di negeri ini dan menempatkan dananya di negara lain adalah cara tidak etis yang tidak membutuhkan pengampunan secara formal. Dalam kerangka berpikir itulah sebenarnya peranan KPK harus diperkuat, bukan malah diperlemah. Sejarah KPK menunjukkan selalu terjadi serangan pidana terhadap pimpinan KPK saat KPK menjerat korupsi KAKAP. Pembelaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau publik terhadap KPK bukanlah menutup mata terhadap kelemahan dalam KPK. Dugaan kriminal terhadap pimpinan KPK bisa terjadi. Namun, konstruksi hukum yang dibangun hendaknya seiring dengan rasionalitas publik. Ketika akal sehat publik terganggu, pembelaan terhadap KPK terjadi. Sejarah akan mencatat partai mana yang sebenarnya serius mendukung KPK, partai yang pura-pura mendukung KPK, atau partai yang tidak mendukung KPK dan pemberantasan korupsi. Kita berharap Presiden Joko Widodo tetap pada komitmen awalnya dalam nawacita untuk memperkuat KPK dan bukan melemahkannya.